Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk penyatingan status rekamedis dan menu-menunya di EMR ICA oke, yang pertama apabila misalkan ini jenis rawat atau layanannya IGD, apabila belum termapping, maka dia status rekamedisnya kosong ya misalkan seperti ini nah, apabila sepertinya tidak usah bingung ya, ini tandanya belum termapping dengan antara status rekamedis dan jenis rawat atau layanannya, jenis EMR dan jenis rawat atau layanan oke, kita bisa close nah, apabila seperti itu maka kita masuk ke data dasar lalu ke setting menu EMR, nah disini kita bisa lihat untuk penginputannya ada ID yang pertama otomatis ya lalu selanjutnya ada jenis rawat nah, di jenis rawat ini kita sesuaikan dengan jenis rawat yang ada di registrasi kunjungan ya sesuai misalkan untuk jenis rawat IGD nah kita akan mapping untuk IGD nah, jenis EMR-nya kita bisa pilih juga apakah dia IGD umum atau IGD maternal untuk sekarang kita IGD umum nah disini kita bisa langsung simpan ya kita bisa langsung simpan seperti ini ya, seperti itu misalkan kita kembali ke store catatan medis misalkan kita refresh ya nah apabila muncul seperti ini lagi maka dia sudah termapping dengan IGD umum kita bisa pilih lalu kita bisa simpan kalau disimpan status reka medisnya sudah berubah menjadi IGD umum nah untuk menu-menu yang utama yang harus diisi disini kita bisa mapping melalui menu itu juga nah yang tadi misalkan kita bisa edit ya kita bisa kita pilih tombol pensil disini lalu kita bisa masukkan menu-menu yang akan menjadi utama di status RM tersebut kita bisa masuk misalkan kita masuk sini lalu kita masukkan menu triase IGD lalu kita masukkan menu assessment keperawatan IGD dan assessment medis IGD seperti ini saja kita langsung klik simpan oke kita bisa close apabila sudah seperti ini makanya sudah termapping ya kita bisa kembali ke history catatan medis untuk melihatnya masih seperti ini kita bisa klik tombol refresh disini nah apabila sudah seperti itu maka menu-menu disini tampil ya sesuai yang ada di setting menu WMR kita bisa tambahkan atau hapus ya untuk penghapusan bisa langsung saja menekan tombol ini kita bisa hapus lalu klik simpan maka akan terhapus kita bisa coba refresh lagi sudah tidak ada kita tambahkan saja misalnya tambahkan lagi kita coba lagi kita bisa simpan kita refresh nah sudah tampil ya seperti ini selanjutnya untuk kita coba lagi misalnya untuk jenis rawat kita pilih IGD lagi tapi jenis WMR kita pilih IGD maternal untuk menambahkan di status RM kita bisa coba lagi kita coba simpan seperti tadi maka di story catatan medis IGD ini misalnya kita refresh akan tampil pilihan kedua IGD maternal sesuai jenis rawat yang ada di kunjungan ini oke sepertinya sudah untuk tutorial ini saya tutup semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati